Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam raja Oh akhirnya mesin tempur dari Madura sudah naik rangka ya guys ini barusan juga saya coba ya motornya ini sudah naik di rangka ya Rx King keluarga Rx ya yang dari Madura sudah naik rangka sudah nyakut ini siap diajak tempur memang sepintas itu bang 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 roh ini gimana nih Pak ini banget yang dirubah apa ini kemarin enggak kemarin kan sudah bongkar nih semua oke terus yang spesial apa nih nah itu yang spesial nih saya bilang nih untuk menghadapi kenyataan nih ya itu membrannya sudah saya rakit mana membrannya kita lihat ya terlihat sepintas biasa Bang membran standart ya tapi dalamannya mantap itu enggak salah sama Yejet ataupun membran Rx berarti membran ini bikinan Bang bro ya membrannya membrannya membran standart ya kita mau dipulang supaya bisa ngalahin Yejet kalau enggak enggak karena dengan Rx oh Yejet 85 ya maksudnya membran Yejet 85 Oh imbang ya oke ya mantap ini membrannya yang paling spesial katanya Bang roh ini guys ya mesin mesin apa mesinnya mesinnya ini porting ya ya mesin juga porting-porting nih head nanasnya yang kemarin bagi bloknya Ori ya baru itu mantap lah mantap ya supi semua terulang tarikan nafas satunya juga panjang pakai apa Bang karbo bakal gue punya saya ksr ksr ya ksr-evo Oke apa tadi udah ngeteskan sudah selain tapi satunya kan beda dengan air yang biasa kan iya ksr-evo bener-bener ya tadi sih saya coba ya cuma enggak di videoin tadi coba gigi satunya panjang memang ya karena ada perubahan di membran ya membrannya ini memang terlihat membran membran standart ya cuma dimodif oleh Bang roh ya di di D bengkel ya teman-teman ya sehingga itu yang berubah ya yang yang spesial katanya di membrannya kalau blog porting blog di porting ya yang lain-lain diganti ya standart aja yang paling spesial adanya di membran ya katanya Bang roh ini bisa ngalahin membran Yejet 85 bukan ngalahin ya mungkin imbang ya teman-teman ya ini membrannya saya sih coba tadi ya cuma enggak di videoin tadi saya coba udah oke udah jadi ya sudah naik rangka mesin tempur mesin tempur dari Madura sudah naik rangka mantap mantap salam raja salam raja Oke nanti kita ngomong-ngomong sebentar ya sama Bang roh ya Bang ini kan tadi dirubah yang spesial di membran ya mungkin bisa imbang ya lawan Yejet 85 membrannya setara Bang setara lah ya untuk untuk ngalah-ngalahin ya kita nggak bisa ngomong karena tergantung satu joki kedua mesinnya juga ya tergantung kapasitas mesinnya berapa CC Oke jadi untuk imbang mungkin imbang dengan Yejet ya mungkin imbang saya juga tadi bawa ya satunya itu memang panjang nafasnya ya agak panjang satu lagi Bang rubahannya itu dari sektor bagian kopling kopling bagian kopling itu mangkoknya udah punya reking kaki empat sama lawan kaki-empatnya RG semua karena mesin ini ya guys seperti di video kita yang kemarin ya mesin keluarga RX ya RX series tapi semua isinya jerawannya lah ya sudah sudah dirubah jadi reking semua Bang satu lagi Bang kursernya kursernya erking lebih gemuk saya ganti kursernya Oh ya biar nyimbang ke pengapiannya lebih besar bang saya ganti punya reking lebih gemuk punya reking punya reking S itu kecil Bang apa bukan kecil ya agak sedikit kurus Oke ditanya kalau punya reking ditanya komparannya agak tebal terus apalagi Bang yang dirubah ini memang beda sih tadi tadi saya coba bawa ya sedang seher Bang itu pasti yang cerita pertama itu sedang seher ya sebagian tengah kesananya kalau kopling udah sini semua magnetnya udah punya reking semua ya itu rubah squeeze juga squeeze juga bagian atasnya sama porting tipis porting tipis ya porting tipis iya maksudnya ya harian Bang bukan buat buat balap jadi kita ngambilnya biar enak berarti mesin tempur harian ya Iya diajak tempur oke diajak harian juga oke ya diajak seneng hayu Bang diajak susah juga ayo hohoho mantep nih berarti ini mesin kuat menghadapi kenyataan kenyataan oke 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 di luar biasa ya saya coba saya coba pindah ke sisi ini ya oh ini onernya nih oh iya Bang apa Bang bagian koplingnya abang ini udah pakai racing semua ya jadi pakai kopling racing bagian kopling apa bagian koplingnya koplingnya juga racing bang racing ya nah fair kopling racing kampas koplingnya juga racing tapi abang lihat ini iya koplingnya iya koplingnya nggak keras dan begitu masuk gigi nggak nyelonong Bang betul itu ciri saya Bang jadi kalau memang ada yang butuh kawan-kawan ada yang butuh enak karena kopling bermasalah bisa datang kemari kalau pemakaian misalkan kopling udah full nih tujuh lapis fair kopling racing kok koplingnya nggak bisa ditekan ya Nah itu bisa datang saya kalau semacam sharing atau gimana solusinya gitu datang ke debengkel ya gimana debengkel Bang jalan kali sipon irigasi sipon RT5 W10 Cipono Tangerang sampai RT nya ya Cipono Tangerang itu Bang oke 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 ini full semua nih full kopling semua saya bikin racing semua fullnya padahal padahal pier koplingnya racing racing harusnya keras dia harusnya keras tapi ini empuk kalau masuk gigi juga maju Bang kalau udah per kopling semuanya susah ya susah disetting kita tankin kopling dia masuk gigi nyuntul motornya padahal udah habis ini kopling padahal habis udah bisa diam Bang enak 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 oke nah ini rangka motor yang Bang Roy ya Rangka motornya Bang Roy diturunin ya terus dimasukin mesin dari Madura ini ya Oke guys tuh mesinnya Bang remana Oh ini mesinnya ya kita lihat mesinnya oh ini mesinnya yang kita turunin guys ini kasihan guys ini nih ini mesin motor itu ya mesin motor reking yang kita turunin ya jadi sementara untuk setting tadi ya kita pakai rangka ini ya rangka motor Bang Bang Roy tahun 2002 ya Hai motornya Hai Oke apalagi Bang yang dirubah Bang itu aja ya ya mana mesinnya ah oh iya ini mesinnya tadi headnya dicopot ya ini mesinnya kita turunin terus kita pasang mesin tempur dari Madura Oke guys ya salam Raja gaspol salam debengkel terima kasih telah menonton semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Raja terima kasih telah menonton semoga